Cermin ilahi menunjukkan bahwa garis keturunan Jika sangat cocok dengan Kaisar Iblis Jaring Surgawi. Ini membuktikan bahwa dia adalah putri dari Heavenly Net Demon Emperor. Jika juga mengerti hal ini. Dia langsung terpana, dan ekspresi serta suasana hatinya menjadi sangat rumit. Permaisuri Iblis Bintang Roh memeluknya dan menangis. Kaisar Iblis Jaring Surgawi juga berjalan mendekat dan memeluknya dan permaisuri Iblis Bintang Roh. Kunwu bahkan lebih terkejut. Dia mengungkapkan senyum gembira dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Keke, intuisiku benar. Kamu memang adik perempuanku. Saat ini, temperamennya tidak lagi sedingin dan sekeras dulu. Matanya sebenarnya sedikit merah. Keluarga Demon Emperor berpelukan erat. Mata mereka dipenuhi air mata. Mereka emosional dan emosional. Untungnya, hanya ada mereka berempat dan Jitian Sing di aula. Tidak ada penjaga atau pelayan yang hadir. Jika para penjaga dan pelayan melihat ini, bola mata mereka mungkin akan jatuh ke tanah karena sok. Siapa yang berani percaya bahwa Raja Iblis dan permaisuri Iblis yang jauh mulia, suci, dan bermartabat akan benar-benar kehilangan ketenangan mereka seperti ini? Bagaimanapun, ras Iblis lebih menekankan pada ikatan darah dan hubungan daripada ras lain. Terutama Kaisar Iblis Jaring Surgawi dan permaisuri Iblis. Mereka telah saling menemani selama lebih dari 200 tahun dan masih saling mencintai. Kaisar Iblis Jaring Surgawi adalah pemimpin ras Iblis, tetapi dia tidak menerima selir manapun. Dia hanya menyayangi permaisuri Iblis Bintang Roh. Ini benar-benar pasangan seumur hidup. Jika mereka berdua memiliki seorang putra dan putri, hidup mereka akan lengkap dan sempurna. Saat itu, Jike menghilang pada malam dia dilahirkan. Kaisar Iblis dan permaisuri Iblis sangat kesakitan dan mencoba yang terbaik untuk mencarinya selama lebih dari 10 tahun. Sekarang setelah mereka menemukan putri kesayangan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak kehilangan ketenangan. Ketika Jitiansing melihat Kaisar Iblis dan keluarganya saling berpelukan, dia tidak merasa aneh atau canggung sama sekali. Sebaliknya, dia merasakan rasa cinta keluarga yang kuat. Jike dapat mengetahui latar belakangnya, menemukan orang tuanya, dan bersatu kembali dengan mereka. Ini adalah hal yang mengembirakan. Berdasarkan sikap Kaisar Iblis dan permaisuri Iblis terhadapnya, mereka pasti akan menyayanginya dan tidak akan membiarkannya menderita. Faktanya, Kaisar Iblis dan permaisuri Iblis bahkan akan menebusnya dan lebih patuh padanya. Jitiansing berpikir bahwa ini harus menjadi akhir yang terbaik untuk Jike. Dia senang dan bersyukur untuk Jike. Di masa depan, dengan Kaisar Iblis dan permaisuri Iblis menjaga Jike, dia tidak perlu khawatir lagi. Setelah beberapa lama, semua orang akhirnya tenang. Permaisuri Iblis Bintang Roh melepaskan pelukannya dan memegang tangan Jike saat dia menundukkan kepalanya dan menyeka air matanya. Jike menyeka air mata di matanya dan menatap permaisuri Iblis Bintang Roh dan Kaisar Iblis jaring surgawi. Dia bertanya dengan suara tercekat, Kaisar Iblis, permaisuri Iblis. Mendengar bagaimana dia berbicara kepada mereka, permaisuri Iblis Bintang Roh dengan cepat mengulurkan tangannya untuk memotongnya dan berkata dengan lembut, Anak bodoh, kamu harus memanggil mereka ayah yang mulia dan ibu yang mulia di masa depan. Jike mengerutkan bibirnya dan terdiam sesaat sebelum melanjutkan bertanya, Ayah Kekaisaran, Ibu Kekaisaran, karena kamu sangat mencintaiku dan telah mencariku selama bertahun-tahun, mengapa kamu meninggalkanku saat itu? Meninggalkanku terdampar di luar. Permaisuri Iblis Bintang Roh dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjelaskan dengan nada menyakitkan, Nak, kamu adalah biji mata kami, putri kami yang paling tercinta. Bagaimana kami bisa meninggalkanmu? Ketika saya melahirkan saudara laki-laki Anda, Kun Wu, Ayah Kekaisaran Anda dan saya sama-sama menginginkan seorang anak perempuan. Jika kita bisa memiliki kedua anak, kita tidak akan menyesal dalam hidup. Namun, ketika saya mengandung saudara laki-laki Anda, saya memiliki pertempuran besar dengan seorang ahli ras Iblis. Janin saya terpengaruh dan tubuh saya terluka. Setelah melahirkan adikmu, aku tidak bisa hamil selama tujuh tahun penuh. Sampai tahun itu, Ayah Kekaisaran Anda dan saya pergi ke reruntuhan pengembalian Laut Timur dan secara kebetulan memperoleh rantai bintang surgawi. Saat itulah aku diberkati oleh surga dan akhirnya hamil denganmu. Mata Spirit Star Demon Empress mengungkapkan ekspresi kenangan saat dia menceritakan masa lalu dengan suara rendah. Ketika dia menyebutkan rantai bintang surgawi, tatapan aneh melintas di mata Kaisar Setan Jaring Surgawi. Dia dengan cepat memotongnya dan tidak membiarkannya melanjutkan. Kaisar Iblis Jaring Surgawi mengambil alih percakapan dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Jike, Nak, ketika kami mengetahui bahwa kamu adalah seorang gadis, baik ayah Kekaisaran maupun ibu Kekaisaran sangat bahagia. Kakakmu, Kun Wu, juga mengganggu ibu Kekaisaranmu sepanjang hari. Dia ingin berbicara dengan Anda melalui perut Anda dan berharap Anda akan segera lahir. Pada malam Anda dilahirkan, Istana Kekaisaran terang-benderang dan gembira. Semua orang menunggu kelahiranmu. Namun, tidak lama setelah kamu lahir malam itu, langit berubah warna dan awan menjadi kacau. Petir dan api turun dari langit. Saat itu, ibu Kekaisaran Anda baru saja melahirkan Anda. Tubuhnya lemah dan koma. Ayah Kekaisaran sangat senang dan bahagia. Dia minum dengan para pejabat dan jenderal di jamuan makan. Namun, seorang ahli berjubah ungu misterius menyelinap ke Istana Kekaisaran. Sementara ayah Kekaisaran dan ibu Kekaisaran tidak siap, dia membunuh pejabat wanita dan perawat basah yang merawatmu dan mencurikmu. Ayah Kekaisaran dan ibu Kekaisaran merasakan ada sesuatu yang salah dan mati-matian mengejar ahli berjubah ungu itu, ingin membawamu kembali. Namun, bajingan terkutuk itu sangat kuat. Bahkan ayah Kekaisaran dan ibu Kekaisaran bukanlah tandingannya. Ketika Kaisar Iblis Jaring Surgawi mengatakan ini, Jike dan Jitiansing pada dasarnya mengerti apa yang telah terjadi. Tanpa diragukan lagi, Jike tidak ditinggalkan oleh Demon Emperor dan Demon Empress. Sebaliknya, dia diculik oleh seorang ahli misterius. Jitiansing segera mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi bingung. Yang Mulia, saya mendengar bahwa Anda telah mencapai puncak alam penyempurnaan jiwa dan merupakan ahli alam jiwa esensi setengah langkah. Karena Anda dan Permaisuri Iblis tidak dapat mengalahkan ahli misterius itu, bukankah itu berarti kekuatan orang itu telah mencapai alam jiwa esensi? Di benua Tiansuan saat ini, hanya ada segelintir ahli alam jiwa esensi. Mereka adalah keberadaan yang langka. Anda telah mencari Jike selama ini. Apakah Anda tidak menemukan identitas ahli misterius itu? Kaisar Iblis Jaring Surgawi menatapnya dalam-dalam. Dia jelas terkejut dengan pemikirannya yang cepat. Anak muda, kamu benar. Hanya ada beberapa ahli esensi Sol Rilem di dunia saat ini. Saya pernah mencurigai Kaisar Kekaisaran Ras Manusia dan orang lain, tetapi saya tidak dapat menemukan bukti nyata. Sampai sekarang, saya masih belum bisa memastikan identitas ahli misterius itu. Jike Tiansing menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, samar-samar dia bisa merasakan bahwa latar belakang Jike luar biasa. Mungkin dia bukan hanya putri iblis. Jika tidak, Jike tidak akan diculik oleh ahli alam jiwa esensi pada malam dia dilahirkan. Kemudian, dia mengembara kekerajaan King Yun umat manusia dan dibawa keluar dari sungai oleh seekor koi. Pada saat ini, permaisuri iblis melihat bahwa semua orang diam dan suasananya berat. Dia tersenyum lembut dan berkata, Baiklah, mari kita bicara tentang masa lalu di masa depan. Langit mengasihani kami dan akhirnya mengirim putri kami kembali kepada kami. Ini adalah kejutan besar dan juga hadiah dari surga untuk keluarga kami. Kaisar Setan Jaring Surgawi menganggup berat dan berkata dengan nada serius, Kepasti sangat menderita selama ini. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menebusnya dan tidak akan pernah membiarkannya menderita lagi. 672. Jitiansing dan Jike tinggal di Demon Imperial Court. Kaisar Iblis Jaring Surgawi dan permaisuri iblis bintang roh menyayangi Jike dan merawatnya dengan baik. Dia merasakan cinta dan perhatian dari keluarganya dan secara bertahap menerima identitasnya dan beradaptasi dengan lingkungan dan kehidupan di pengadilan kekaisaran. Segera, satu hari berlalu. Malam itu, Kaisar Iblis mengadakan perjamuan di Istana Jaring Surgawi untuk menyambut Jike dan Jitiansing. Hanya ada lima orang di perjamuan, Kaisar Iblis dan Permaisuri Iblis, keluarga mereka yang terdiri dari empat orang, dan Jitiansing. Setelah perjamuan berakhir, semua orang duduk di aula utama untuk minum teh dan mengobrol. Jike menyebutkan kepada Kaisar Iblis Jaring Surgawi bahwa dia ingin meminjam palu naga es. Kaisar Iblis Jaring Surgawi setuju tanpa ragu-ragu. Namun, dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu, Keke, kenapa kamu ingin meminjam Ice Dragon Hammer? Jike ragu sejenak, mempertimbangkan apakah akan mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Namun, Jitiansing murah hati dan segera menjelaskan, Yang Mulia, Keke ingin meminjam palu naga es untuk membantuku. Saya mengalami masalah yang merepotkan dan membutuhkan kekuatan Ice Dragon Hammer untuk menyelesaikannya. Kaisar Iblis Jaring Surgawi sudah mengharapkan ini dan berbalik untuk melihat Jitiansing. Kun Wu telah memperkenalkan Jitiansing kepadanya dan dia tahu bahwa Jitiansing dan Jike seperti saudara kandung dan memiliki hubungan dekat. Selain itu, Jitiansing adalah kaisar kediaman raja, jenius nomor satu umat manusia, dan penguasa wilayah-wilayah Tianchen. Kaisar Setan Jaring Surgawi juga telah mendengar tentang pencapaian Jitiansing di negara bagian tengah serta reputasi dan legendanya. Dengan demikian, Kaisar Setan Jaring Surgawi mengangguk dan setuju. Jitiansing, aku akan meminjam Ice Dragon Hammer besok dan mengajarimu cara menggunakannya. Jitiansing dengan cepat membungkuk dan berterima kasih padanya. Terima kasih, Yang Mulia, atas bantuan Anda. Saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda setelah menggunakannya. Pada saat ini, Kun Wu berkata kepada Kaisar Setan Jaring Surgawi dengan ekspresi muram, Ayah Kekaisaran, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda untuk waktu yang lama. Ada kekuatan misterius dan kuat yang tersembunyi di jiwa ke. Itu akan meletus dari waktu ke waktu dan membahayakan hidupnya. Sebelumnya, ketika kami berada di kota Benua Tengah, putra Anda hanya dapat memikirkan cara untuk menekannya sementara untuknya, tetapi saya tidak berdaya untuk menyelesaikan masalah ini. Mendengar ini, Heavenly Night Demon Emperor dan Spirit Star Demon Empress tertegun sejenak. Mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan belas kasihan. Kaisar Setan Jaring Surgawi mengulurkan tangan kanannya dengan ekspresi serius. Dia melepaskan energi spiritual yang misterius dan kuat untuk memeriksa jiwa jika. Sesaat kemudian, ketika dia mendeteksi kekuatan misterius dalam jiwa jika, tatapan aneh melintas di matanya. Permaisuri Iblis Bintang Roh telah menatapnya, dan ketika dia melihat reaksinya, dia dengan cepat mengirimkan pesan dan bertanya, Suamiku, bagaimana kondisi kekeh? Kaisar Iblis Jaring Surgawi bertukar pandang dengannya dan mengirim pesan telepati, Ling Xing, kekuatan misterius dalam jiwa ke adalah kekuatan Iblis. Itu adalah kekuatan itu. Kejutan melintas di mata Spirit Star Demon Empress. Dia dengan cepat bertanya, Suamiku, apakah kamu berbicara tentang Rantai Bintang Surgawi? Heavenly Night Demon Emperor sedikit menganggup dan berkata dengan nada terkejut, Spirit Star, situasinya persis seperti yang kita duga saat itu. Latar belakang putri kami luar biasa. Sangat mungkin bahwa dia adalah reinkarnasi dari Yang Maha Kuasa. Jika kekuatan yang tersembunyi di jiwanya dapat disempurnakan dan diserap sepenuhnya, dia pasti akan menjadi keajaiban tak tertandingi dari klan kita. Di masa depan, prestasinya akan lebih besar dari saya. Mendengar evaluasinya, Spirit Star Demon Empress bahkan lebih kaget dan senang. Pada saat ini, Kun Wu melihat Kaisar Iblis dan Permaisuri Iblis saling memandang dan sepertinya diam-diam mengirimkan pesan. Mau tidak mau dia bertanya, Ayah, Ibu, bagaimana kondisi keke? Bisakah itu diselesaikan? Baru saat itulah Heavenly Night Demon Emperor dan Spirit Star Demon Empress berhenti mengirimkan pesan. Ekspresi mereka kembali normal. Kaisar Iblis jaring surgawi mengelus janggutnya dan menganggup dengan tenang. Kun Wu, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tentu saja, Ayah bisa menyelesaikan kesulitan keke. Namun, masalah ini sedikit rumit. Mungkin butuh waktu lama. Mendengar kata-kata Kaisar Iblis, Kun Wu, Ji Ke, dan Ji Tian Sing akhirnya menghela nafas lega. Kaisar Iblis dan Permaisuri Iblis adalah ahli pemurnian jiwa yang kuat dengan kemampuan luar biasa. Mereka juga master dari Demon Imperial Court. Mereka mengendalikan seluruh kekuatan dan sumber daya Demon Rache. Meski situasi Ji Ke sangat rumit, mereka masih punya cara untuk menghadapinya. Namun, masalah Ji Ke tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Dia harus tinggal di Demon Imperial Court untuk waktu yang lama. Di bawah asuhan Kaisar Iblis dan Permaisuri Iblis, dia perlahan-lahan harus menyempurnakan kekuatan misterius yang tersembunyi di dalam jiwanya. Memikirkan masalah ini, Ji Ke sedikit ragu dan tidak setuju untuk saat ini. Ji Tian Sing tahu apa yang dia pikirkan. Dia tersenyum dan menghiburnya. Keke, kamu bisa tinggal di Pengadilan Kekaisaran dengan ketenangan pikiran. Biarkan Yang Mulia Kaisar Iblis membantumu menyempurnakan kekuatan itu. Jangan khawatir. Setelah saya selesai, saya akan kembali mengunjungi Anda. Selanjutnya, setelah masalah Anda selesai sepenuhnya, Anda dapat kembali ke wilayah tengah kapanpun Anda mau. Mendengar kata-katanya, Ji Ke menganggup dan setuju. Ketika Kaisar Iblis dan Permaisuri Iblis melihat ini, mereka tidak bisa tidak melihat Ji Tian Sing lagi. Mereka merasakan sedikit rasa terima kasih terhadapnya. Selain itu, Ji Ke mungkin tidak mendengarkan nasihat mereka, tetapi dia mendengarkan kata-kata Ji Tian Sing. Ini juga membuat mereka mengerti betapa pentingnya Ji Tian Sing bagi Ji Ke. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Kaisar Iblis Jaring Surgawi meminta palu naga es. Dia meminjamkannya kepada Ji Tian Sing dan mengajarinya cara menggunakannya. Ji Tian Sing dengan sungguh-sungguh menyingkirkan palu naga es dan berkultivasi di ruang rahasia sepanjang hari. Dia benar-benar memahami teknik kontrol Ice Dragon Hammer. Setiap harta sihir tingkat jiwa memiliki teknik kontrol yang sesuai. Ji Tian Sing hanya bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari palu naga es setelah menguasai seni naga es. Pada hari ketiga, pengadilan kekaisaran mengadakan upacara penobatan akbar. Kaisar Iblis, Permaisuri Iblis, dan Pangeran Kun Wu memimpin ratusan pejabat dan jenderal untuk mengadakan upacara di altar. Mereka memakotai Ji Ke di depan semua orang dan memberinya gelar putri. Mulai sekarang, Ji Ke adalah putri kecil dari Demon Imperial Court. Dia adalah salah satu orang yang paling terhormat. Selanjutnya, pengadilan kekaisaran telah mengumumkan Dekrit Kaisar Iblis Jaring Surgawi. Ini akan segera menyebar ke seluruh Wilderness Barat. Pada pagi keempat, Ji Tian Sing hendak meninggalkan pengadilan kekaisaran dan kembali ke wilayah tengah. Kun Wu dan Ji Ke mengirimnya ke Sky Flaring Tower dan melambaikan tangan padanya. Ji Ke tahu bahwa setelah berpisah dengan Ji Tian Sing, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu sebelum bertemu dengannya lagi. Dia sedikit tertekan dan sedih. Dia menatap Ji Tian Sing dengan enggan dan dengan air mata mengingatkannya. Kakak Tian Sing, setelah kamu kembali ke wilayah tengah, kamu harus berhati-hati. Jangan gegabuh. Jika Anda mengalami kesulitan, beritahu kami. Kami akan membantu Anda memikirkan solusi. Jangan mengambil semuanya sendiri. Ji Tian Sing tersenyum dan mengangguk. Dia juga mengingatkannya. Ke Ke, tetaplah di pengadilan kekaisaran dan berkultivasi dengan damai. Selesaikan bahaya tersembunyi di jiwamu sesegera mungkin. Saya yakin Anda akan dapat segera bersatu kembali dengan kami di wilayah tengah. Setelah mengatakan itu, dia menatap Kun Wu dan menangkupkan tangannya dengan ekspresi tulus. Dia berkata, Yang mulia Kun Wu, tolong jaga Ke Ke. Saya yakin Anda tidak akan membiarkannya menderita, bukan? 673. Di bawah pengawasan Kun Wu dan Ji Ke, Ji Tian Sing melangkah ke portal di Sky Flaring Tower. Swash! Cahaya putih menyelaukan melintas dan menelan sosoknya. Pada saat berikutnya, dia melintasi 100 ribu mil dan kembali ke ruang rahasia di Star Moon Manor. Ruang rahasia itu gelap seperti biasa, berkelap-kelip dengan cahaya spiritual yang berwarna-warni. Ada juga beberapa penjaga elit yang menjaganya. Ketika para penjaga melihat Ji Tian Sing, mereka buru-buru membungku untuk menyambutnya. Salah satu dari mereka membawanya keluar dari ruang rahasia, melewati banyak koridor dan istana, dan tiba di gerbang Star Moon Manor. Ji Tian Sing meninggalkan Star Moon Manor dan kembali ke kota Zhongzu secepat kilat. Dua jam kemudian, dia kembali ke istana Tian Sing di rumah raja. Dia duduk di singgah sana di aula utama dan mendengarkan kapten penjaga melapor kepadanya. Setelah mendengarkan, dia mengetahui bahwa Yan Er masih mengasingkan diri di ruang rahasia untuk menyembuhkan lukanya. Yun Yao pernah datang ke istana Tian Sing sebelumnya dan pergi ketika dia mengetahui bahwa dia tidak ada di istana. Ji Tian Sing melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada kapten penjaga untuk pergi. Kemudian, dia bangkit dan meninggalkan aula utama, terbang ke istana Yun Yao. Satu jam kemudian, dia memasuki istana Yun Yao dan melihat Yun Yao sedang bermeditasi dan berkultivasi. Yun Yao lega melihat bahwa dia telah kembali dengan selamat dan sehat. Dia dengan cepat membawanya ke ruang rahasia untuk berbicara. Setelah mereka berdua memasuki ruang rahasia dan duduk, Yun Yao bertanya dengan nada prihatin, Tian Sing, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Anda belum melakukan apapun pada kebun herbal keluarga duanmu, bukan? Ji Tian Sing menganggup dan bertanya dengan sedikit keraguan, saya pergi ke pengadilan kerajaan iblis akhir-akhir ini dan belum memulai operasi saya. Yao Yao, apa yang terjadi? Apakah situasi di kebun herbal keluarga duanmu berubah? Yun Yao sedikit mengernyit dan berkata dengan nada serius, aku tahu kamu akan segera memulai operasimu, jadi aku mengirim beberapa komandan hidden cloud pavilion untuk menyelidiki situasi di kebun herbal dengan hati-hati. Dalam dua hingga tiga tahun terakhir, perlindungan kebun herbal keluarga duanmu menjadi semakin ketat. Selain binatang purba aneh yang menjaga kebun herbal, jumlah penjaga kebun herbal juga lebih dari dua kali lipat. Selain itu, klan duanmu memiliki beberapa penjaga tambahan. Mereka semua adalah pembudidaya tahap asal langit tingkat lima atau enam. Ji Tian Xing sedikit mengernyit saat cahaya dingin melintas di matanya. Kekuatan pertahanan kebun herbal telah berlipat ganda, menggandakan kesulitan gerakannya. Itu memang masalah yang merepotkan. Untungnya, Yun Yao telah mengirim mata-mata untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Kalau tidak, dia kemungkinan besar akan dirugikan jika dia bertindak gegabuh. Pada saat ini, Yun Yao bertanya lagi, Ngomong-ngomong, Tian Xing, mengapa kamu pergi ke pengadilan kerajaan iblis? Aku bertanya kepada Senior Beast King, dan dia berkata bahwa harta sihir ras iblis, Ice Dragon Hammer, dapat menahan Fury Bird of Heavenly Wind. Ji Tian Xing menjelaskan penyebab masalah ini dari awal hingga akhir. Setelah dia selesai berbicara, Yun Yao mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut dan bertanya dengan tidak percaya, Saudari Junior Ji ke sebenarnya adalah Putri Kaisar Iblis Jaring Surgawi dan Permaisuri Iblis Bintang Roh. Ini terlalu tak terbayangkan. Saya tidak berharap latar belakangnya menjadi begitu aneh. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan serius, masalah keketelah diselesaikan. Saya percaya dia akan dapat segera menyingkirkan bahaya dan meningkatkan kekuatannya. Saya sudah meminjam Ice Dragon Hammer. Selanjutnya, saya harus bertindak secepat mungkin. Yun Yao mengangguk sedikit setuju dan berkata dengan suara yang dalam, Tian Xing, menurut penyelidikan Hidden Cloud Pavilion, perselisihan internal klan duanmu semakin intens. Masalah istana bayangan belum diselesaikan. Beberapa kekuatan lain juga memanfaatkan situasi untuk menambah penghinaan pada cedera. Duanmu Huang mengalami sakit kepala akhir-akhir ini. Namun, penatua kedua dan penatua ketiga dari klan duanmu sudah mulai bertindak. Mereka telah mengirimkan sejumlah besar pembudidaya yang kuat untuk secara diam-diam menyelidiki keberadaan Anda. Mereka dapat membunuh Anda kapan saja. Mendengar ini, bibir Ji Tian Xing membentuk senyuman dingin. Huh, karena itu masalahnya, saya harus bertindak lebih cepat. Mari kita lihat apakah mereka masih memiliki energi untuk membunuhku setelah aku menghancurkan kebun herbal kelan duanmu. Yun Yao mengeluarkan sebuah gulungan dari cincin intersepatialnya dan dengan sungguh-sungguh menyerahkannya kepadanya. Tian Xing, ini adalah peta kebun herbal yang digambar oleh komandan pavilion awan tersembunyi baru-baru ini. Jika Anda ingin bertindak lebih cepat, besiaplah sesegera mungkin. Aku akan menemanimu. Tanpa menunggu dia selesai, Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia dengan tegas berkata, Yao Yao, aku hanya bisa bertindak sendiri. Kamu tidak bisa ikut denganku. Masalah ini sangat penting dan saya tidak bisa melibatkan Anda. Jika tidak, klan Yun akan terlibat. Pada saat itu, kerja sama saya dengan ayah Anda akan terpengaruh dan pengadilan kekaisaran pasti akan turun tangan. Saya khawatir akan ada lebih banyak kejadian tak terduga. Yun Yao tampak khawatir. Dia memegang pergelangan tangannya dan berkata dengan nada prihatin, tapi lebih berbahaya bagimu untuk bertindak sendiri. Jika sesuatu terjadi, Ji Tian Xing memegang tangannya yang ramping dan menghiburnya dengan lembut. Yao Yao, jangan khawatirkan aku. Aku akan baik-baik saja. Setelah beberapa bujukan, Yun Yao setuju untuk tidak berpartisipasi dalam operasi itu dan tinggal di kediaman kaisar untuk menunggu kabar. Namun, dia masih khawatir dan dengan sungguh-sungguh memperingatkan Ji Tian Xing. Satu jam kemudian, keduanya menyetujui rencana operasi. Setelah semuanya siap, Ji Tian Xing meninggalkan istana Yun Yao. Saat itu tengah hari dan matahari bersinar terang di langit. Ji Tian Xing tidak kembali ke istana Tian Xing. Sebaliknya, dia meninggalkan kediaman kaisar secepat kilat dan bergegas ke hutan manggu di tenggara Central State. Sekarang dia memiliki palu naga es, dia tidak sabar untuk menghancurkan kebun herbal kelanduanmu. Agar aman, dia bertindak sendirian dengan hanya naga hitam kecil dan Tian Yue di sisinya. Setelah terbang lebih dari 20 jam, dia akhirnya memasuki kedalaman hutan manggu pada sore hari kedua dan tiba di dekat sebuah kebun herbal. Dia bersembunyi di awan di langit dan melihat situasi di bawah. Dia berada di kedalaman hutan manggu, di mana energi spiritual langit dan bumi paling padat dan melimpah. Itu lebih dari seribu mil jauhnya dari Azuray Wood City. Di sekelilingnya ada hutan hijau tua tak terbatas yang menutupi pegunungan begelombang. 30 mil di depan Ji Tian Xing, ada sebuah cekungan yang dikelilingi pegunungan yang memiliki radius 100 mil. Air dan tanah di cekungan itu memupuk energi spiritual dan sangat kaya akan aura kayu hijau. Itu adalah tempat yang paling cocok untuk menanam dan membudidayakan tumbuhan obat. Tidak ada keraguan bahwa kelanduanmu telah mengubah baskom itu menjadi taman herbal dan membudidayakan ramuan spiritual dalam jumlah yang tak ada habisnya. Melihat ke bawah dari langit, Ji Tian Xing dapat dengan jelas melihat bahwa ada dinding cahaya lima warna yang besar di atas baskom yang melindungi seluruh kebun herbal. Di kebun herbal, kebun herbal persegi yang tak terhitung jumlahnya tertata rapi. Mereka dipenuhi dengan ramuan spiritual yang subur yang memancarkan aura hijau muda dari kayu. Ada juga beberapa istana kuno dan megah di pintu masuk ke kebun herbal. Ini adalah tempat tinggal para penjaga dan penjual jamu, serta gudang tempat penyimpanan jamu. Tim penjaga lapis baja hitam terlihat samar-samar di dalam dan sekitar kebun herbal. Mereka berpatroli di area itu dengan pedang dan armor. Ji Tian Xing mengamati dengan diam-diam dan dengan cepat membuat rencana di dalam hatinya. Klanduanmu telah membangun total empat kebun herbal di hutan manggu. Mereka disebut Taman Seratus Herbal, Taman Herbal Roh, Taman Kayu Azure, dan Taman Umur Panjang. Empat kebun herbal tersebar di sekitar Azure Wood City dan dipisahkan lebih dari seribu mil. Saya akan mulai dengan hundred herb garden. Bahkan jika kelanduanmu mendengar berita itu dan datang untuk membantu, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa jam. Saudara-saudara, saya sangat menyesal. Akhir-akhir ini saya diganggu oleh urusan duniawi dan berada di bawah tekanan besar. 674. Ji Tian Xing telah melihat peta yang diberikan Yun Yao padanya sejak lama, jadi dia tahu tata letak kebun obat seperti punggung tangannya. Saat malam tiba, Taman Seratus Bunga menjadi sunyi dan gelap baik di dalam maupun di luar. Hanya beberapa istana di pintu masuk Taman Seratus Bunga yang samar-samar mengungkapkan sedikit cahaya. Ji Tian Xing seperti hantu yang melesat melintasi langit malam dan diam-diam turun ke hutan pegunungan di sisi Taman Seratus Bunga. Dia menahan nafas dan berkonsentrasi saat dia bersembunyi di hutan, lalu diam-diam menggunakan indra spiritualnya untuk mengamati sejenak. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di dekatnya, dia mulai membuka formasi pertahanan Taman Seratus Bunga. Di antara empat kebun obat kelanduanmu, ramuan obat Taman Umur Panjang adalah yang paling berharga dan berharga, dan pertahanannya juga yang paling ketat. Taman Umur Panjang memiliki formasi pertahanan peringkat jiwa yang dibentuk, dan bahkan dijaga oleh V-Restorember. Kekuatan pertahanan Taman Seratus Bunga ini relatif lebih lemah. Itu hanya memiliki formasi pertahanan Heaven Origin Great bermutu tinggi, 200 penjaga, dan 4 komandan penjaga. Ji Tian Xing diam-diam bergerak melalui hutan, dan setelah mengamati selama satu jam, dia menemukan formasi pertahanan Taman Seratus Bunga. Ini adalah formasi Defensive Heaven Origin Great bermutu tinggi yang memanfaatkan semesta Sembilan Cauldron, Azurewood Miriat Spirit, dan Clute Miss Conchalmen. Formasi pertahanan ini tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang tangguh, tetapi juga mampu mengumpulkan energi Roh Azurewood dalam jarak seribu mil untuk mengairi tanaman roh dan bunga di dalam taman. Dengan pencapaian Ji Tian Xing di Formation Dao, membuka formasi Defensive Heaven Origin Great bermutu tinggi ini tidaklah sulit. Dia meminjam kekuatan segel gunung dan sungai, dan hanya menggunakan satu jam untuk membuka celah tersembunyi dalam formasi pertahanan. Namun, saat dia hendak melewati celah dan memasuki formasi, dia tiba-tiba berhenti bergerak. Indera spiritualnya mendeteksi bahwa di hutan pegunungan 400 meter di sebelah kirinya, ada sekelompok penjaga berbaju hitam yang bergegas menuju tempat persembunyiannya. Kelompok penjaga itu tidak berpatroli secara normal, dan kecepatan mereka sangat cepat dan aura mereka ganas dan sedingin es. Jelas, mereka memperhatikan situasi yang tidak biasa. Swash, swash, swash. Dalam sekejap mata, 10 penjaga bergegas ke tempat kejadian seperti sambaran petir dan berhenti di hutan yang berjarak 100 meter dari Ji Tian Xing. Kekuatan kelompok penjaga ini semuanya telah mencapai tingkat ke-8 dan ke-9 dari tahap inti asal, dan seluruh tubuh mereka memancarkan aura sedingin es dan pembunuh. Jelas, mereka adalah prajurit elit. Mata mereka setajam elang saat mereka melihat ke bawah dan menilai sekeliling mereka. Mereka juga melepaskan indera spiritual mereka untuk menjelajahi situasi di sekitarnya. Pemimpin penjaga melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan suara yang dalam, baru saja, ada fluktuasi energi formasi Arrai di sini. Semuanya, menyebar dan cari dengan hati-hati. Kita harus mencari tahu alasannya. Dipahami, sembilan penjaga lainnya berteriak serempak. Kemudian, mereka menyebar dan melepaskan indera spiritual mereka untuk mencari. Melihat ini, Ji Tian Xing langsung mengerutkan kening, dan matanya menjadi suram. Dia bersembunyi di hutan gelap, tidak bergerak sama sekali, tidak mengungkapkan sedikitpun fluktuasi esensi sejati. Meski begitu, masih ada dua penjaga yang berjalan menuju tempat persembunyiannya. Tidak peduli seberapa baik Ji Tian Xing bersembunyi, ketika kedua penjaga itu mendekat, mereka masih akan menemukannya dan menemukan celah dalam formasi pertahanan. Jadi, Ji Tian Xing mengambil keputusan. Cahaya dingin melintas di matanya. Karena kamu mencari kematian, maka jangan salahkan aku karena melakukan pembunuhan. Dia diam-diam bergumam di dalam hatinya, lalu sosoknya melintas dan melayang keluar. Dia berubah menjadi bayangan hitam yang seperti hantu saat dia diam-diam merobek langit malam dan langsung tiba di belakang seorang penjaga, lalu dia mengulurkan tangannya seperti sambaran petir untuk meraih tenggorokan penjaga itu. Penjaga itu baru menyadari ada yang tidak beres dan bahkan tidak bereaksi ketika lehernya dicengkram oleh tangan besar. Retakan! Suara patah tulang yang tak terlihat terdengar. Tenggorokan penjaga ini langsung hancur, dan darah merah gelap mengalir keluar dari mulutnya saat dia meninggal di tempat. Jitiansing melemparkan mayat penjaga itu ke tanah, lalu dengan cepat menyerbu ke arah penjaga lain seperti hantu. Penjaga itu menatap tanah dengan tatapan tajam, mencari petunjuk. Dia masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia hanya merasakan tenggorokannya menegang, lalu pandangannya menjadi gelap dan dia jatuh ke dalam kegelapan abadi. Setelah Jitiansing dengan mudah membunuh dua penjaga, sosoknya melintas dan menghilang, lalu dia terus membunuh beberapa penjaga lainnya. Dalam seratus napas waktu berikutnya, satu demi satu penjaga lapis baja hitam diserang dan diam-diam dibunuh oleh Jitiansing. Setelah seratus napas waktu, tujuh dari sepuluh penjaga telah terbunuh. Tiga penjaga terakhir akhirnya menyadari ada yang tidak beres dan mengeluarkan raungan panik dan marah. Kapten penjaga menemukan mayat di hutan dan mengetahui bahwa mereka telah diserang. Dia segera mengeluarkan panah sinyal dan hendak mengirim sinyal untuk memberitahu kapten penjaga di kebun herbal. Jitiansing tidak peduli menyembunyikan auranya lagi. Dia bergegas menuju kapten penjaga secepat aliran cahaya. Dia dengan keras menamparkan kapten itu, menghancurkan panah sinyal menjadi berkeping-keping. Kapten penjaga dikirim terbang mundur sambil muntah darah. Dadanya sangat berlubang, dan jantung serta organ dalamnya telah hancur. Dia meninggal di tempat. Dua penjaga lainnya melihat kapten penjaga dibunuh dengan satu serangan telapak tangan, dan mereka ketakutan setengah mati. Mereka berbalik dan melarikan diri, tetapi mereka tidak lupa berteriak ngeri. Jitiansing bergegas dengan ekspresi dingin dan membunuh salah satu penjaga dengan satu serangan telapak tangan. Dia kemudian melepaskan cahaya pedang emas dan membunuh penjaga lain dari jarak seratus meter. Sepuluh penjaga semuanya terbunuh, tetapi itu juga menimbulkan banyak kebisingan dan membangunkan para penjaga di kebun herbal. Tiba-tiba, lebih dari selusin lampu esensi sejati yang menyilaukan menyala di kebun herbal, dan terdengar teriakan. Jitiansing melihat bahwa para penjaga di kebun herbal terkejut, jadi dia tidak menunda lagi dan tidak menyembunyikan auranya. Dia melewati celah di barisan secepat angin dan masuk ke kebun herbal. Dia bergegas ke tengah kebun herbal secepat kilat. Para penjaga di kebun herbal segera menyerbu seperti segerombolan lebah, mengayunkan pedang dan pedang mereka saat mereka berteriak untuk membunuh. Seseorang masuk ke kebun herbal. Hentikan dia. Bunuh dia. Mereka yang masuk ke kebun herbal akan dibunuh tanpa ampun. Ketika Jitiansing terbang ke tengah kebun herbal, lebih dari 30 penjaga juga menyerbu dan mengelilinginya. Apalagi, ada lebih banyak penjaga yang disiagakan dari segala arah dan bergegas secepat kilat. Jitiansing berdiri di langit malam dan menatap para penjaga di kebun herbal di tanah di bawah. Matanya menjadi dingin dan acuh tak acuh. Ada kilatan di telapak tangan kirinya, dan pedang naga hitam muncul begitu saja. Qian Yue juga terbang keluar dari Hundred Trashers Brocade Patch, mengepakkan sayapnya dan melayang di udara. Jitiansing berkata dengan suara rendah, Qian Yue, lakukan yang terbaik untuk menghancurkan kebun herbal. Aku akan mengurus para penjaga ini. Tidak masalah, aku yang terbaik dalam menghancurkan sesuatu. Qian Yue dengan cepat setuju dan melepaskan kecemerlangan biru es yang mempesona. Itu memadat menjadi ribuan bila es dan pedang es dan dituangkan ke kebun herbal di bawah. Para penjaga di tanah terkejut dan dengan cepat melakukan serangan balik, menghalangi cahaya dingin dari bilah dan pedang yang jatuh dari langit. Mereka ingin melindungi kebun herbal. Namun, Jitiansing telah mengeluarkan pedang naga hitam dan menebas tanah dengan keras. Naga melonjak dari surga ke-9. Naga es sepanjang 30 meter muncul dari udara tipis dan dengan kekuatan yang tak terkalahkan, ia menebas tanah di bawah. Ledakan Dengan suara memekakan telinga, lebih dari selusin penjaga yang tidak bisa mengelak tepat waktu dibunuh oleh naga es. 675 Tanah bergetar saat retakan muncul di seluruh tanah. 20 atau lebih penjaga yang cukup beruntung untuk bertahan hidup ketakutan saat mereka menjerit ketakutan. Beberapa tambalan kebun herbal hancur di tempat. Bunga dan tumbuhan yang tumbuh di sana juga berubah menjadi ampas oleh ki yang ganas. Pedang dan bilah kian yue membawa serta rasa dingin yang menusuk tulang saat mereka mendarat di tanah dalam radius 1 kilometer. Seketika, tanah dalam radius 1 kilometer berubah menjadi tanah beku. Bunga dan tumbuhan yang masih hidup juga dibekukan sampai mati di tempat. Setelah 100 bunga ramuan roh di kebun herbal matang dan dijual di pasar, mereka bisa mendapatkan setidaknya 20 hingga 30 ribu batu roh. Jika klan duanmu menjadikan mereka dance, nilainya akan berlipat ganda, mencapai setidaknya 100 ribu batu spiritual. Cincin interspatial Jitiansing berisi semua jenis batu spiritual, dance, dan permata. Mereka hanya bernilai 40 ribu hingga 50 ribu batu spiritual. Dia menghancurkan puluhan ribu herbal senilai batu spiritual dalam satu gerakan, tetapi dia tidak merasakan sedikitpun sakit hati. Sebaliknya, dia bahkan lebih bersemangat. Lagi pula, ramuan itu milik klan duanmu. Terlebih lagi, pembunuhan dan penghancuran yang sembrono akan membuat orang-orang gelisah dan gelisah. Jitiansing tidak ragu mengayunkan pedangnya lagi. Sinar cahaya yang menyelaukan ditembakan dan menebas para penjaga yang melarikan diri. Pecahan air. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat juang saat dia dengan keras menebas sinar cahaya raksasa yang panjangnya ratusan meter. Seketika, langit malam yang gelap menyala. Pedangki memenuhi seluruh kebun herbal dan menciptakan badai dahsyat. Ledakan. Setelah ledakan keras, beberapa penjaga lagi yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu terbunuh oleh pedang raksasa itu. Jurang besar yang panjangnya ribuan meter muncul di tanah, seperti jurang maut. Retakan padat muncul di kedua sisi parit. Lusinan peta kebun herbal terpengaruh dan berubah menjadi reruntuhan. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu dan menghancurkan semua bunga dan tumbuhan di tanah menjadi berkeping-keping, menghancurkannya di tempat. Jitian Xing melepaskan pedang naga hitam dan membiarkannya berubah kembali ke bentuk aslinya saat menghancurkan kebun herbal dengan Kian Yue. Mengaum. Naga hitam kecil mengeluarkan raungan naga bernada tinggi dan segera berubah menjadi naga hitam sepanjang 30 meter yang menari di langit. Itu dan Kian Yue bekerja sama untuk membaca mantra dan mengumpulkan semua ki spiritual di kebun herbal untuk membentuk awan hitam yang menutupi langit. Memindahkan awan dan memanggil hujan, bila es, dan pedang beku. Di dalam awan gelap yang bergulung, puluhan ribu tetesan air biru es mengembun, berubah menjadi bila es yang tak terhitung jumlahnya dan pedang es yang mengalir deras seperti hujan deras. Seketika, tanah dipenuhi lubang oleh pedang es dan pedang es. Banyak kawah dan retakan muncul. Jutaan ramuan dan bunga spiritual dicincang menjadi potongan-potongan oleh bila es dan pedang es. Mereka membeku menjadi bubuk dan tersebar di reruntuhan. Naga hitam kecil dan Qian Yue bersenang-senang bermain, dan mereka bahkan menggunakan seni mereka untuk perlahan-lahan memindahkan awan gelap di langit malam. Dimanapun awan gelap lewat, embun beku dan pedang akan menghujani, menghancurkan setiap jengkal tanah. Ji Tian Xing juga tidak berhenti. Berdiri di langit malam, dia melambaikan telapak tangannya dan menggunakan teknik rahasia Tian Xing Five Extremis. Bola besar cahaya kuning tanah melonjak di telapak tangannya. Dia berkomunikasi dengan langit dan bumi, mengendalikan kekuatan unsur bumi dalam jarak 100 mil. Saat dia menggunakan teknik rahasia, langit malam di sekelilingnya terus-menerus mengumpulkan cahaya kuning gelap dari Kiroh. Setelah 100 napas waktu, dengan dia sebagai pusatnya, langit malam sejauh 10 mil di sekelilingnya telah menjadi zona kuning kehitaman. Akhirnya, Ji Tian Xing telah mengumpulkan kekuatan unsur bumi hingga batasnya, mencapai puncak kendalinya. Dengan raungan seperti lonceng besar, dia dengan keras melambaikan telapak tangannya dan membantingnya ke tanah di bawah kakinya. Bumi tebal langit kuning, aku genggam alam semesta. Surga menjungkir balikan bumi, bumi menjadi batu. Pada saat itu, cahaya kuning kehitaman dalam radius 10 mil menabrak bumi seperti puncak gunung. Gemuruh. Ledakan menggelegar yang mengguncang langit tertinggi meledak, bergema keras di seluruh kebun herbal. Gelombang suara sekuat guntur, menyebabkan barisan pertahanan kebun obat bergetar tanpa henti. Adapun bumi di bawah kakinya, itu mengalami transformasi yang mengguncang surga yang membuat orang terperangah. Bumi berwarna coklat tua mulai beriak seperti permukaan laut. Kebun herbal di tanah benar-benar runtuh, dan bumi bercampur dengan ratusan bunga dan tumbuhan tenggelam ke dalam tanah. Bumi dari tanah melonjak, menutupi semua yang ada di tanah. Bumi menyatu menjadi gelombang bumi coklat tua, berguling dan berguling dengan gila-gilaan. Dengan bumi di bawah kakinya sebagai pusatnya, itu menyebar ke segala arah. Dalam waktu singkat seratus napas, bumi sejauh puluhan mil telah terbalik. Ribuan kebun herbal yang membudidayakan tanaman herbal telah hancur total. Ratusan juta bunga dan tumbuhan roh telah dihancurkan menjadi ampas, bercampur dengan tanah, dan terkubur jauh di bawah tanah. Kemudian, tanah subur memadat menjadi batu hitam yang menutupi puluhan mil daratan. Setengah batang dupa waktu yang lalu, area seluas lima puluh hingga enam puluh mil telah menjadi taman herbal yang berwarna-warni dan harum dengan ratusan bunga mekar penuh. Tapi sekarang, area ini menjadi tidak rata, ditutupi dengan batu hitam dingin dan retakan. Itu seperti gurun yang rusak, sangat sunyi, tanpa sehelai rumput pun tumbuh. Penjaga kebun herbal yang bergegas dari segala arah menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Mereka semua terkejut tak bisa berkata-kata. Pada saat ini, di langit malam di pintu masuk kebun herbal, beberapa berkas cahaya esensi sejati ditembakkan seperti aliran cahaya. Di dalam berkas cahaya itu, ada sosok seorang kultifator yang kuat, memancarkan aura yang luar biasa dan niat membunuh. Mereka sangat cepat. Setelah beberapa saat, mereka bergegas ke tengah kebun herbal dan mengepung Jitiansing. Ada total empat pembudidaya yang kuat. Semuanya berada di tingkat kelima atau ke enam dari Sky Origin Stage, mengenakan jubah Qian yang sama. Tanpa diragukan lagi, keempat pembudidaya yang kuat ini adalah empat pemimpin penjaga kebun herbal. Mereka tersebar keempat arah, mengelilingi Jitiansing di tengah, menjaga jarak seribu meter darinya. Ketika mereka melihat perubahan di tanah, dan melihat bahwa setengah dari kebun herbal telah dihancurkan, mereka sangat marah dan meraung marah. Beraninya kamu, beraninya kamu menghancurkan kebun herbal. Bajingan, tidak peduli siapa kamu, kamu akan mati dengan mengerikan malam ini. Kamu bajingan kecil terkutuk, kematianmu tidak untuk disesali. Aku akan memotongmu menjadi ribuan bagian dan membunuhmu. Saat keempat pemimpin merauh marah, mereka menghunus pedang dan golok mereka. Niat membunuh dan niat membunuh mereka melesat ke langit. Jitiansing dikepung, tapi dia tidak takut. Ada kilatan cahaya dingin di matanya. Semua anjing dari kelanduanmu pantas mati. Dia berteriak dengan suara rendah. Segera, dia melakukan skill pedang pamungkasnya dan memulai serangan. Tebasan logam. Dia mengaktifkan semua kekuatannya dan melepaskan pedang emas raksasa yang panjangnya 100 meter. Dia menebas pemimpin kelompok penjaga timur. Pedang emas terbang melintasi langit dan bersinar terang, menerangi area seluas 10 mil. Pedang ki yang sangat keras dan niat pedang yang dapat menghancurkan dunia menyebabkan ekspresi keempat komandan berubah serius. Ketakutan yang mendalam muncul di mata mereka. Pemimpin kelompok penjaga timur dengan cepat mundur dan membentuk perisai dengan sekuat tenaga, mencoba untuk memblokir serangan pedang emas. Namun, metal selas telah mengunci auranya. Setelah mengejarnya sejauh 2000 meter, itu masih mengenai dia. Ledakan. 676. Suara keras itu masih bergema di langit malam. Bagian tubuh dan darah komandan penjaga masih berjatuhan di langit malam. Itu adalah pemandangan yang mengerikan di bawah cahaya kemasan. Ledakan. Pedang emas raksasa menebas tanah, menciptakan parit sepanjang 10 mil di tanah yang ditutupi dengan batu hitam. Tanah dalam jarak puluhan mil bergetar hebat. Tiga komandan lainnya melihat rekan mereka dibunuh oleh Jitian Sing dengan satu serangan. Mereka sangat terkejut sehingga mata mereka terbuka lebar. Mereka tidak bisa mempercayainya. Mereka tidak percaya bahwa seorang pemuda berjubah putih di tingkat keempat tahap asal langit dapat membunuh seorang komandan penjaga di tingkat kelima tahap asal langit dengan satu serangan. Itu sangat mengerikan. Namun, mereka bertiga hanya tertegun sesaat sebelum mereka kembali sadar. Mereka buru-buru mengayunkan pedang mereka ke Jitian Sing dan mengambil kesempatan untuk mengelilinginya. Bunuh dia! Bunuh dia! Membalas komandan Li. Kita harus membunuhnya malam ini. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menjelaskan ke rumah utama? Kebun herbal dihancurkan, dan salah satu komandan terbunuh. Itu adalah kerugian besar. Hanya dengan bertempur dalam pertempuran berdarah dan membunuh Jitian Sing di tempat, ketiga komandan itu bisa menebus kejahatan mereka. Jika tidak, kelanduanmu akan menghukum mereka dan mereka akan dieksekusi. Pedang kebanggaan penguasa. Pedang bulan jatuh. Pedang pemecah langit. Ketiga komandan meraung dengan niat membunuh. Mereka mengaktifkan semua seni bela diri mereka dan mengayunkan pedang mereka, menciptakan cahaya pedang yang menakutkan. Jitian Sing tidak panik menghadapi serangan tiga orang itu. Dia masih tenang dan tenang. Dia menoleh untuk melihat komandan di barat. Mata emas tiba-tiba muncul di dahinya. Itu adalah mata ketiganya, mata spiritual guntur. Guru. Jitian Sing meraung rendah saat dia membuka mata spiritual petirnya. Energi petir yang hebat dilepaskan dari pupil birunya. Kekuatan guntur yang merusak terkondensasi menjadi sinar biru sepanjang 20 meter yang setebal ember. Itu dengan ganas menembak ke arah komandan di barat. Kabum. Pilar petir merobek langit malam, membawa serta ular petir dalam jumlah yang sangat banyak yang menenggelamkan komandan. Dia tidak punya waktu untuk lari atau menghindar. Dia hanya bisa menggunakan seni bela diri untuk membentuk perisai untuk memblokir sinar. Namun, Jitian Sing menggunakan semua kekuatan guntur yang tersimpan di mata spiritual gunturnya sekaligus. Seberapa menakutkankah kekuatan guntur itu? Perisai Zen Yuan Sang komandan langsung hancur, dan tubuhnya berubah menjadi arang hitam, runtuh dan meledak. Kekuatan berkas cahaya tidak berkurang. Itu dengan keras menghantam tanah lagi. Mengikuti gemuruh yang menghancurkan bumi, sebuah kawah dengan radius 100 meter diledakkan dari tanah. Kekuatan guntur biru memercik dan menutupi tanah ribuan meter di sekitarnya, mengubah tanah menjadi tanah yang hangus. Dalam sekejap mata, dua dari empat komandan tewas. Dua komandan yang tersisa masih mengepung Jitian Sing. Namun, hati mereka juga dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan. Saat mereka berdua melawan Jitian Sing, mereka memberi perintah kepada kapten penjaga di sekitarnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat, pergi dan beritahu mereka. Bajingan, pergi melapor ke rumah utama dan minta mereka mengirim bala bantuan. Setelah menerima perintah, para penjaga yang panik segera bergegas ke istana di pintu masuk Herbgarden untuk menyampaikan pesan tersebut. Namun, Jitian Sing sudah siap. Setelah menyingkirkan pengepungan kedua komandan, dia menembus langit malam dan bergegas ke pintu masuk Herbgarden. Setelah seratus napas, dia tiba di pintu masuk Herbgarden. Dia melihat beberapa istana kuno dan megah. Mereka terang-benderang dan ada sosok samar yang berkedip. Istana-istana itu berisik. Itu kacau dan berisik. Jelas sekali, para penjaga, apotekar, dan tukang yang ditempatkan di istana hanya tahu bahwa seseorang telah menyelinap ke kebun Herbal dan memulai pembantaian. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jitian Sing berdiri di langit malam di atas istana. Dia bergumam dengan ekspresi dingin, di istana ini, ada tanaman obat dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tak ternilai harganya. Mereka harus dihancurkan. Saat dia mengatakan itu, dia perlahan mengangkat lengan kirinya yang merah. Api primordial api merah yang ganas menyembur keluar dari telapak tangannya. Membakar telapak langit. Dia berteriak dengan suara rendah seperti guntur yang teredam. Dia membanting telapak tangannya ke tanah di depannya. Tiba-tiba, telapak api raksasa dengan radius ratusan meter muncul. Itu menghantam tanah dengan kekuatan destruktif. Ledakan. Dalam suara yang menghancurkan bumi, dua istana yang tinggi dan megah dihancurkan oleh pohon palem raksasa yang menyala dan berubah menjadi reruntuhan batu bata. Api primordial api merah yang luar biasa meledak dan menutupi radius 10 mil. Itu mengubah seluruh area menjadi lautan api merah. Dampak mengerikan menyebabkan dua istana lainnya runtuh dan ditelan lautan api. Di empat istana, tidak hanya ada tumpukan tanaman obat dan ramuan jadi. Ada juga puluhan penjaga taman, puluhan apoteker, dan ribuan tukang budidaya jamu. Saat keempat istana dihancurkan, semua ramuan obat dan ramuan dihancurkan. Mereka dibakar menjadi abu oleh lautan api yang tak berujung. Bahkan lebih dari seribu orang di istana tewas atau terluka. Hanya ada beberapa yang selamat yang bisa lolos dari lautan api. Ketika kedua komandan penjaga bergegas ke tempat kejadian dan melihat reruntuhan dan lautan api, mereka sangat marah hingga hampir mengamuk. Mereka meraung liar dengan mata terbuka lebar. Ah ah ah, Anda algo jo gila, saya akan bertarung habis-habisan dengan Anda. Bajingan, bahkan jika aku membunuhmu ribuan kali, itu tidak akan mampu memadamkan kebencian di hatiku. Kedua komandan itu mengayunkan pedang dan golok mereka dengan gila-gilaan. Mereka melakukan keterampilan unik seumur hidup mereka dan mengepung Jitiansing. Jitiansing buru-buru berbalik dan terbang menuju sisi lain dari kebun herbal. Masih ada area dengan radius 40 mil. Kebun herbal masih utuh, dan ada tanaman obat yang tak terhitung jumlahnya yang bertahan. Kedua komandan penjaga itu sangat marah hingga mereka hampir kehilangan akal. Mereka mengejar Jitiansing ke langit di atas kebun herbal dan menyerangnya dengan gegabuh. Jitiansing juga melawan. Dia melakukan keterampilan pedangnya yang unik dan bertarung dengan dua komandan. Fles naga merah. Hancurkan gunung dan sungai. Api matahari terik. Cahaya pedang dan cahaya pedang dari kedua sisi bertabrakan dengan keras di langit malam. Cahaya true essence yang menyilaukan meledak dan menyinari sekeliling. Gelombang kejut dari pertempuran menyebar, menghancurkan bumi di bawah dan menciptakan suasana kehancuran. Ketiganya bertempur sampai langit menjadi gelap dan bumi berguncang. Dunia dilemparkan ke dalam kekacauan, dan tidak ada yang berani mendekat. Kedua belah pihak hanya bertukar 20 beberapa pukulan, tetapi kebun herbal dalam jarak 40 mil telah hancur total. Bumi juga telah direduksi menjadi reruntuhan yang hangus. Kedua komandan penjaga itu terluka parah. Mereka tidak bisa lagi bertahan dan dibunuh oleh Jitian Singh. Pertempuran akhirnya berakhir, dan seluruh Red Flower Garden telah hancur total. Semua kebun herbal telah menjadi reruntuhan. Jamu dan pil yang disimpan di istana telah menjadi abu. Bahkan para penjaga, buruh, dan alkemis dari kebun herbal telah musnah. Ukulan berat seperti itu sudah cukup untuk menyebabkan kelanduanmu menderita kehilangan vitalitas yang besar. Tapi ini masih belum cukup. Jitian Singh diam-diam pergi dengan naga hitam kecil dan Qian Yue bergegas ke taman umur panjang secepat mungkin. Lagi pula, taman umur panjang adalah yang paling penting dari empat kebun herbal, kebun herbal inti dari kelanduanmu. 677 Taman 100 Bunga dan Taman Umur Panjang Satu di Timur dan yang lainnya di utara Greenwood City. Ada jarak 2000 mil antara kedua kebun itu. Bahkan dengan penerbangan pedang kinesis Jitian Singh, dia membutuhkan waktu 4 jam untuk mencapai sekitar taman umur panjang. Saat itu dini hari, langit gelap dan tak berbulan sementara tanah sunyi. Dia berdiri di atas gunung tinggi di luar Taman Umur Panjang, diam-diam mengamati topografi Taman Umur Panjang, dan diam-diam menghitung. Sudah 4 jam sejak aku menghancurkan 100 Flower Garden. Bahkan jika penjaga yang masih hidup dan eliksir master di 100 Flower Garden bergegas ke Greenwood City untuk melapor, mereka membutuhkan setidaknya 6 jam. Jika keluarga duanmu menyadari ada sesuatu yang salah dan mengirim bala bantuan ke Longevity Garden, itu pasti 10 jam kemudian. Saya hanya punya 10 jam. Aku harus menghancurkan Longevity Garden secepat mungkin. Memikirkan hal ini, dia diam-diam mengepalkan tinjunya dan matanya menjadi serius dan tegas. Setelah itu, Jitian Singh menggunakan 1 jam untuk mengamati tata letak seluruh Taman Umur Panjang. Taman Umur Panjang adalah yang terbesar dari 4 taman yang membentang dalam radius 200 mil. Selain itu, taman itu bukanlah cekungan atau dataran, melainkan pegunungan yang bersambung. Ada 9 barisan pegunungan hijau tua di Longevity Garden dan lebih dari selusin puncak gunung hijau yang dipenuhi tumbuhan roh. Menurut Intelijen Yunyao, ada lebih dari 300 penjaga, 6 komandan penjaga, dan binatang buas kuno, burung api angin surgawi, di Taman Panjang Umur. Yang terpenting, formasi pertahanan yang melindungi seluruh Taman Umur Panjang adalah formasi tingkat jiwa yang dibangun oleh keluarga Duanmu dengan semua kekayaan dan tenaga mereka. Formasi ini seperti kanopi hijau tua yang menyelimuti radius 200 mil, melindungi seluruh kebun obat. Karena perlindungan formasi ini dan Heavenly Wind Firebird maka Longevity Garden begitu aman sehingga hampir tidak ada yang berani menyerang. Jitian Singh menyelinap ke tepi Longevity Garden dan mengamati formasi pertahanan dari jarak dekat. Satu jam kemudian, ekspresi kekecewaan melintas di matanya. Dia harus mengakui sebuah fakta. Meskipun dia adalah Grandmaster Formasi, dia hanya berada di Divine Origin Realm dan tidak dapat menghancurkan formasi tingkat jiwa ini. Jitian Singh mengerutkan alisnya dan mengamati langit biru tua dengan ekspresi serius. Dia memeras otaknya untuk memikirkan cara untuk memecahkannya. Sesaat kemudian, sebuah ide melintas di benaknya. Tidak ada formasi yang sempurna. Pasti ada kekurangan dan titik lemah. Formasi seperti langit ini terlihat kebal, tetapi pasti memiliki titik lemah hanya saja mereka disembunyikan dan saya tidak dapat menemukannya untuk saat ini. Jika titik lemah dari formasi ini tidak ada di permukaan, maka kemungkinan besar berada di bawah tanah. Jika tidak ada pintu ke surga, maka saya akan masuk ke bumi. Jika saya menyelinap ke taman umur panjang dari bawah tanah, saya mungkin memiliki kesempatan untuk berhasil. Memikirkan hal ini, mata Jitian Singh berkilat dengan antisipasi. Dia buru-buru menggunakan kekuatan elemen tanah. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan cahaya kuning. Seperti pesawat ulang-alik yang tajam, dia mengebor ke tanah dan menyelam jauh ke dalam tanah. Dia berenang di kedalaman bawah tanah, bergerak diam-diam seperti ikan yang berenang di air. Sekitar setengah jam kemudian, dia berenang 5 mil di bawah tanah dan akhirnya berhenti. Di layar cahaya biru tua di depannya, ada area yang warnanya lebih terang. Ini adalah salah satu titik lemah dari formasi. Titik lemah ini tersembunyi dengan sangat baik. Itu tersembunyi 200 meter di bawah tanah dan hanya seukuran telapak tangan. Seorang master formasi biasa tidak akan pernah bisa menemukannya. Namun, keterampilan formasi Jitiansing luar biasa dan dia sangat teliti. Dia berhasil menemukan titik lemah ini. Tentu saja, bahkan jika dia menemukan titik lemah dari formasi tersebut, dia tidak akan dapat memecahkannya. Jika ahli tahap asal langit ingin menghancurkan formasi tingkat jiwa, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan artefak tingkat jiwa. Oleh karena itu, Jitiansing mengeluarkan Ice Dragon Hammer dari cincin interspatialnya. Us! Cahaya putih menyelaukan menyala dan palu tulang putih muncul di telapak tangan Jitiansing. Palu tulang ini panjangnya sekitar 4 kaki. Pegangannya adalah tongkat tulang yang agak melengkung. Itu setebal lengan Jitiansing. Ujung gagangnya dihubungkan dengan kula badak putih yang panjangnya setengah meter. Itu adalah palu dari Ice Dragon Hammer. Dari luar, palu naga es ini tampak seperti palu, tetapi juga seperti sabit. Namun, Ice Dragon Hammer terlihat sederhana dan tanpa hiasan. Itu tidak memiliki banyak dekorasi atau ukiran. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa Ice Dragon Hammer diukir dengan rune roh dan beberapa kata ras iblis kuno. Isinya kekuatan misterius dan luas yang tampaknya terhubung ke langit dan bumi. Itu seberat gunung dan sekuat laut. Jitiansing memegang Ice Dragon Hammer di tangan kanannya dan merasa kedinginan. Udara dingin tak berbentuk mengalir ke dalam tubuhnya dan ke dalam pikirannya. Udara dingin itu segera mengguncang pikirannya. Jiwa dan pikirannya menjadi sangat tenang dan tajam. Perasaan ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh senjata Sky Origin Stage. Dengan palu naga es di tangannya, Jitiansing menjadi lebih percaya diri dan mendominasi. Matanya menjadi lebih cerah dan tajam. Dia diam-diam menggunakan seni naga es dan mengendalikan kekuatan palu naga es. Itu menyala dengan cahaya putih yang menyelaukan dan memancarkan hawa dingin yang menusup tulang. Dengan sangat cepat, kula badak yang berkilau dan tembus pandang terbungkus cahaya putih mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Tanpa ragu, Jitiansing mengangkat palunya dan menghancurkannya ke titik lemah dari formasi pertahanan. Dengan, ledakan, titik lemah dari formasi itu hancur di tempat. Retakan seperti riak muncul di layar lampu hijau tua. Itu memang efektif. Palu naga es memang layak menjadi harta klan ras iblis, harta sihir tingkat jiwa tertinggi. Jitiansing mengungkapkan ekspresi gembira saat dia memuji di dalam hatinya. Dia mengangkat palu naga es sekali lagi dan menghancurkannya ke titik lemah formasi dengan sekuat tenaga. Retakan. Dengan suara retakan yang tajam, titik lemah formasi segera pecah, dan lubang seukuran kepalaan tangan muncul. Energi roh hijau tua terus menyembur keluar dari lubang. Ini adalah kekuatan formasi yang bocor. Jitiansing mengangkat Ice Dragon Hammer lagi dan menghancurkannya di sekitar lubang belasan kali. Lubang itu dengan cepat melebar menjadi sekitar setengah meter, berubah menjadi celah besar. Akhirnya selesai. Jitiansing buru-buru menyingkirkan palu naga es, melewati celah, dan memasuki formasi pertahanan. Dia berhasil memasuki bagian dalam kebun herbal dan dengan cepat berenang ke permukaan. Dengan sangat cepat, dia keluar dari kedalaman tanah dan kembali ke hutan di permukaan. Sekilas, hutan lebat di sekitarnya dipenuhi pepohonan besar. Namun, ketika Jitiansing memfokuskan pandangannya, dia menyadari bahwa setiap helai rumput dan pohon di hutan adalah ramuan obat yang langka dan berharga. Ramuan obat dan pohon yang tak ada habisnya melilit seluruh puncak gunung, membentuk gunung obat yang tingginya ribuan kaki. Di taman umur panjang, ada lebih dari selusin gunung obat seperti itu. Jitiansing melihat sekeliling beberapa kali sebelum terbang keluar dari hutan lebat dan menuju langit malam yang gelap. Dia melihat ke bawah ke gunung obat di bawahnya dan perlahan mengangkat lengan kirinya. Dia akan menggunakan heaven burning palm untuk mengubah seluruh gunung obat menjadi reruntuhan. Tetapi pada saat ini, di langit malam seribu meter di belakangnya, nyala api kuning terang tiba-tiba menyala dan terbang secepat kilat. Desir Dalam sekejap mata, nyala api yang menyilaukan itu terbang seribu meter jauhnya dan tiba di belakang Jitiansing. 678 Saat burung api yang mirip gunung itu terbang, badai dahsyat muncul di langit malam. Jitiansing segera berbalik dan menatap burung api raksasa di langit malam. Dia mengerutkan kening dan pupil matanya menyempit. Ini adalah burung api yang benar-benar merah. Itu sebesar gunung, dan sayapnya bisa menutupi langit. Itu tampak sedikit seperti vermilion bird yang legendaris. Penampilannya megah dan perkasa. Ada sembilan bulu emas gelap di kepalanya dan delapan belas bulu ekor sepanjang seratus meter di ekornya. Itu terlihat sangat cantik dan indah. Namun, auranya tidak sesuci dan semegah binatang suci. Sebaliknya, itu mendominasi dan kekerasan. Meskipun itu mengambang di langit malam dan tidak menyerang, itu memancarkan semangat juang yang hebat. Tubuhnya menyala dengan api, menerangi langit malam dalam radius puluhan mil. Itu seperti matahari terik yang tergantung di langit. Suhu yang sangat tinggi dan gelombang api menyebabkan langit malam di sekitarnya terdistorsi. Jitiansing langsung mengerti saat melihat penampakan burung api raksasa itu. Burung api yang sebesar gunung ini adalah binatang purba yang menjaga taman umur panjang, burung api angin langit. Saat Jitiansing diam-diam berjaga-jaga, burung api angin surgawi menatapnya sebentar dan berbicara. Nak, kamu siapa? Beraninya kau menerobos masuk ke Longevity Garden. Kamu mau mati. Burung api angin surgawi benar-benar berbicara bahasa manusia dan pelafalannya sempurna. Itu tidak berbeda dengan ucapan manusia. Jitiansing sedikit terkejut, tapi dia tidak terkejut. Lagipula, burung api angin surgawi ini telah dipelihara oleh keluarga duanmu selama ratusan tahun. Kecerdasannya pada dasarnya setara dengan manusia. Burung api angin surgawi melihat bahwa Jitiansing diam, jadi dia berteriak dengan nada bermartabat. Nak, kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Aku melihatmu menerobos masuk ke taman umur panjang dengan mataku sendiri. Jika Anda tidak ingin mati, lumpuhkan kultifasi Anda sendiri dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Jangan menunggu saya untuk bergerak. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa mempertahankan hidup Anda dan pasti akan berubah menjadi abu. Burung api angin surgawi memiliki sikap arogan. Nadanya sangat mendominasi dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Jitiansing meringkup di sudut mulutnya, menunjukkan seringai mengejek. Haha, seekor binatang berbulu berani menjadi begitu sombong dan sombong. Sepertinya kamu sudah terlalu lama menjadi tiran di kelanduanmu. Ferry Bird of Heavenly Wind langsung marah, dan matanya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Cek, sungguh hal kecil yang ceroboh. Anda benar-benar berani menghina pangeran ini, Anda pasti lelah hidup. Kebetulan saya sudah bosan di taman umur panjang selama bertahun-tahun, jadi saya akan menghibur diri dengan Anda malam ini. Nak, Raja ini akan membiarkanmu merasakan perasaan dipanggang oleh api dan berharap kau mati. Saat berbicara, mata Ferry Bird dipenuhi dengan ejekan dan kekejaman. Jitiansing memegang pedang naga hitam dan mengarahkan jarinya ke Ferry Bird. Dia mencibir dan berkata, Huh, kebetulan saya juga ingin merasakan binatang purba. Ayam panggang besar, saya akan memotong Anda menjadi irisan, membungkus Anda dengan rempah-rempah, dan perlahan menikmati Anda. Skywine Flaming Bird sangat dihormati di kelanduanmu, dan bahkan seorang penguasa di taman panjang umur yang menepati janjinya. Itu disembak oleh penjaga dan pelayan yang tak terhitung jumlahnya, jadi kapan pernah diejek seperti ini. Ia mengepakkan sayapnya dengan marah, membuka paruhnya yang tajam, dan mengutuk dengan dingin. Hal kecil, kamu telah berhasil membuat marah raja ini. Kamu adalah daging mati. Raja ini akan membakarmu menjadi abu dan menggunakanmu sebagai pupuk untuk menanam bunga. Saat berbicara, ia membuka paruhnya dan memuntahkan pilar api kuning cerah sepanjang 100 meter yang meledak ke arah Jitiansing. Pilar api kuning terang itu terbentuk dari api bumi, dan kekuatannya sangat dahsyat. Itu bisa melelekan gunung menjadi magma. Melihat Ferry Bird of Heavenly Wind akan menjadi gila karena marah, mata Jitiansing berkilat dengan cibiran. Dia mengeluarkan pedang naga hitam dan menebas Ferry Bird of Heavenly Wind dengan sekuat tenaga untuk menghadapi tiang api itu. Naga melonjak dari sembilan surga. Dengan gelombang pedang naga hitam, naga es besar muncul dan meledak ke arah pilar api yang turun dari langit. Es dan api melawan satu sama lain, jadi Jitiansing ingin menguji kekuatan Ferry Bird of Heavenly Wind. Ledakan Dalam suara yang memekakkan telinga, tiang api kuning cerah itu bergetar hebat dan meledak menjadi kobaran api. Namun, tiang api itu masih utuh dan terus meledak ke arah Jitiansing. Di sisi lain, naga es hancur berkeping-keping oleh tiang api. Itu berubah menjadi kristal es yang memenuhi langit dan tersebar di gunung ramuan di bawah. Melihat ini, Jitiansing langsung mengerutkan kening dan matanya menjadi serius. Ferry Bird of Heavenly Wind ini sebenarnya sangat kuat. Melihat tiang api datang ke arahnya, Jitiansing tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia hanya bisa menutup sayap emas di punggungnya untuk melindungi dirinya sendiri. Sayap Raja Wali Emas Pada saat yang sama, tiang api yang mengjulang tinggi menghantam sayap Raja Wali Emas dan menelan sosok Jitiansing. Terbungkus dalam tiang api, dia jatuh dari langit malam dan meledak ke gunung tumbuhan di bawah. Ledakan. Suara tumpul dan keras meledak. Pilar api yang sangat kuat meledakan gunung ramuan menjadi kawah dengan radius seribu meter dan puluhan jurang besar. Seluruh gunung ramuan berguncang hebat dan tanah dan batu yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Api tanah kuning cerah meledak dan menutupi seluruh puncak gunung. Seketika, puncak gunung herba berubah menjadi lautan api. Pohon dan bunga tumbuhan berharga yang tak terhitung jumlahnya dibakar menjadi abu di lautan api. Bahkan bumi dan tanah di puncak gunung pun terbakar menjadi reruntuhan hangus oleh api bumi. Ferry Bird of Heavenly Wind melayang di atas gunung herba dan menatap Jitiansing di dasar kawah. Itu mencibir menghina. Hahaha, dasar makhluk kecil sialan, sekarang kau tahu betapa kuatnya aku, kan? Tapi jangan berlutut dan memohon belas kasihan. Itu terlalu membosankan. Aku bilang aku akan membakarmu menjadi abu, dan aku akan melakukannya. Jitiansing membentangkan sayap emasnya dan mengibaskan bumi yang hangus di tubuhnya. Swosh! Dia berdiri tanpa cedera, melebarkan sayapnya, dan terbang keluar dari kawah. Dia kembali ke langit malam dan menghadapi Fiery Bird of Heavenly Wind dari jarak seribu meter. Fiery Bird terkutuk ini benar-benar memiliki kekuatan setengah langkah pembudidaya alam tempering jiwa. Jika saya tidak menggunakan Ice Dragon Hammer, saya tidak akan cocok dengannya. Jitiansing menyipitkan matanya saat pikiran ini melintas di benaknya. Tentu saja, meskipun dia memikirkan ini, dia terlihat lebih arogan di permukaan. Dia mencibir menghina, ayam panggang besar, apakah hanya ini yang kamu punya? Sebagai binatang penjaga taman umur panjang, Raja Monster Realm tempering jiwa setengah langkah, kamu sebenarnya sangat lemah. Kau benar-benar lemah. Fiery Bird of Heavenly Wind merasa tidak dapat dipercaya bahwa dia tidak terluka. Ia mengira sedang melihat sesuatu. Mendengar kata-katanya yang mengejek, Fiery Bird of Heavenly Wind menjadi semakin marah. Itu meraung dengan suara rendah, jangan terlalu sombong, cacing kecil. Bahkan jika Anda cukup beruntung untuk melarikan diri kali ini, Anda tidak akan dapat memblokir api bumi saya. Saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari api bumi sekarang. Segera setelah selesai berbicara, tubuh Fiery Bird of Heavenly Wind menyala dengan api dan berkumpul di cakarnya, membentuk dua bola api besar. Itu terus memampatkan dua bola api, menyebabkan api bumi yang tak berujung mengembun hingga seukuran batu kilangan. Mati. 679. Dua bola api Fiery Bird tidak terlihat besar, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Ji Tian Xing dengan sengaja membuat marah burung api angin langit untuk menghancurkan taman umur panjang. Oleh karena itu, dia tidak akan melawan Fiery Bird untuk saat ini. Ketika Fiery Bird memadatkan dua bola api geosentris, dia sudah melarikan diri. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika bola api geosentris datang bersiul dan menabraknya dengan kekuatan penghancur, dia sudah berada lima mil jauhnya. Salah satu bola api geosentris menyapu melewatinya dan mengelak. Bang, itu menabrak Herb Mountain di bawah. Seketika, seluruh Herb Mountain hancur berkeping-keping oleh geosentrik Firbal. Api geosentris yang menakutkan meledak dan mengubah seluruh gunung Herb menjadi lautan api. Setiap helai rumput, setiap pohon, dan setiap ramuan obat di gunung setinggi seribu zang dibakar menjadi abu. Bahkan tanah dan bebatuan berubah menjadi lava merah gelap oleh api geosentris dan mengalir ke segala arah. Bola api geosentris lainnya mengejar Jitian Xing sejauh seribu meter dan akhirnya mengenai dia. Sesaat sebelum bola api geosentris menghantamnya, dia menuangkan esensi sejatinya ke sayap emasnya dan menutupnya untuk melindungi dirinya sendiri. Bang! Bola api geosentris menabrak sayap emas dan menghancurkannya ke gunung Herb dari langit. Setelah ledakan yang menghancurkan bumi, kawas lebar seribu meter muncul di pegunungan hijau tua yang dipenuhi tumbuhan obat. Seluruh pegunungan berguncang hebat akibat benturan itu. Parit lebar yang tak terhitung jumlahnya terbelah, dan tanah serta batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Api geosentris yang dapat menghancurkan dunia meledak dan mengubah area dalam radius 10 mil menjadi lautan api. Semua pohon ramuan dibakar menjadi abu. Bumi dan Herb Mountain juga dilebur menjadi lava merah tua yang mengalir bebas ke segala arah. Dimanapun lahar mengalir, gunung itu menjadi reruntuhan hangus yang gelap gulita. Seluruh Herb Mountain dilalap api yang berkobar dan berubah menjadi lautan api. Lava mengalir ke segala arah seperti gelombang. Ketika Firibert melihat ini, tubuhnya yang besar bergetar, dan matanya dipenuhi penyesalan. Ini sudah berakhir. Raja ini benar-benar lupa bahwa api inti bumi akan menghancurkan gunung ramuan dan membakar tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya. Bajingan kecil terkutuk itu. Anda menyebabkan pangeran ini menjadi kacau sesaat dan benar-benar membuat kesalahan besar. Anda harus dihukum oleh rumah utama. Reptil yang hina dan tak tahu malu, bahkan jika aku membakarmu menjadi abu, aku tetap tidak bisa melampiaskan kebencianku. Baru saat itulah burung api angin surgawi terbangun dari pingsannya. Itu sangat marah dan menyesal. Itu mengutup dengan marah. Hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran mengetahui bahwa Herb Mountain telah dihancurkan. Pada saat ini, cahaya kemasan terbang keluar dari lautan api yang mengamuk. Suah! Cahaya kemasan terbang ke langit dan berhenti seribu meter dari Viribar, memperlihatkan sosok tinggi dan tampan. Dia adalah Jitiansing. Selain wajahnya yang agak pucat, tidak ada luka lain di tubuhnya. Ketika burung api angin surgawi melihatnya tampak aman dan sehat, itu menjadi pucat karena ketakutan. Matanya membelalak kaget. Anda, kamu, 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 kamu belum mati. Bagaimana ini mungkin? Bola api inti bumi itu mampu menghancurkan gunung setinggi seribu kaki dan mengubah tanah menjadi magma. Kekuatannya secara alami menakutkan. Burung api angin surgawi tidak percaya bahwa Jitiansing tidak terbunuh di tempat setelah terkena bola api inti bumi. Ini terlalu sulit dipercaya. Jitiansing menatap Heavenly Wind Fury Bird dengan ekspresi mengejek dan mencibir menghina. Kamu burung bodoh? Kamu benar-benar sebodoh babi dan selema ayam. Omong kosong apa asteris api inti bumi. Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk menggelitik saya. Burung bodoh? Trik apalagi yang kamu punya? Tunjukkan semuanya dan biarkan saya melihat kemampuan Anda. Saat dia berbicara, Jitiansing mengaitkan jarinya ke Heavenly Wind Fury Bird. Ekspresinya arogan dan provokatif. Burung api angin surgawi digunakan untuk menunggangi orang lain dengan kasar. Itu digunakan untuk menjadi tinggi dan disembak oleh orang lain. Penghinaan nakal Jitiansing membuatnya gemetar karena marah. Mata emasnya ditutupi dengan lapisan merah. Anak nakal, Anda benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi. Anda pasti lelah hidup. Burung api angin surgawi benar-benar marah. Itu tidak lagi peduli dengan konsekuensinya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan gerakan pamungkasnya. Angin dan api di langit. Itu meraung dengan suara rendah dan mengepakkan sayapnya dengan gila. Itu menimbulkan badai yang menghancurkan bumi, menyebabkan angin kencang bertiup sejauh puluhan mil. Api inti bumi berwarna kuning cerah dan api inti surgawi berwarna merah muncul dari tubuhnya. Dua jenis api menyebar di antara sayap kiri dan kanannya dan naik dengan ganas. Api inti surgawi dan api inti bumi menjadi lebih ganas dengan bantuan angin. Kekuatannya juga berlipat ganda. Pergi ke neraka. Aura Heavenly Wind Fury Bird mencapai puncaknya. Ketika kekuatan api mencapai batasnya, ia meraung dengan marah dan melepaskan api yang menghancurkan bumi. Api inti surgawi dan api inti bumi bergabung dengan badai dan berubah menjadi tornado menyala yang tingginya ribuan kaki. Itu menyapu ke arah Jitiansing. Swosh, swosh. Dua tornado api yang mengerikan menyapu langit malam dalam sekejap mata. Mereka terbang puluhan mil dan mengejar Jitiansing yang melarikan diri dengan cepat. Jitiansing telah melarikan diri ketika dia melihat situasinya tidak baik. Tapi saat dia terbang melewati pegunungan lain, dia dihantam oleh tornado api yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Dia jatuh ke tornado dan dicekik habis-habisan. Tiba-tiba, pegunungan hijau tua itu dicekik oleh dua tornado yang menyala-nyala. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan dua lubang hangus yang dalam muncul. Area dalam radius 20 mil dipenuhi dengan api dan tornado yang dahsyat. Dan pepohonan di gunung dihancurkan oleh tornado dan dibakar menjadi abu oleh api. Bahkan bumi dan bebatuan dilebur menjadi magma oleh api yang mengerikan dan mengalir dengan bebas. Tornado yang menyala mengamuk untuk waktu yang lama. Magma yang tak terhitung jumlahnya terlempar dan tersebar di tanah sekitarnya, memicu beberapa gunung ramuan tetangga. Area dalam radius lebih dari 30 mil berubah menjadi lautan api. Api dahsyat menerangi setengah langit dan juga membuat khawatir penjaga dan komandan yang tak terhitung jumlahnya di kebun herbal. Seruan terdengar di sekitar kebun herbal saat lebih dari 100 penjaga bergegas mendekat. Di langit malam yang jauh, lima komandan penjaga terbang melintasi langit malam dengan kecepatan kilat dan bergegas menuju burung api angin surgawi. Burung api angin surgawi melayang di langit dan melihat ke bawah ke pegunungan di bawah. Ia melihat bahwa seluruh pegunungan berubah menjadi lautan api, tumbuh-tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya dibakar, dan bumi berubah menjadi magma dan bumi yang hangus. Penyesalan di hatinya semakin dalam. Berengsek! Saya telah menghancurkan pegunungan lain dan membakar dua gunung obat. Kali ini sudah berakhir. Biarpun aku membunuh bocah itu, keluarga utama pasti tidak akan memaafkanku. Burung api angin surgawi menyesal dan marah. Bahkan jika itu mengubah Jitiansing menjadi abu, itu tidak akan bisa ditenangkan. Itu menatap lautan api, mencari sosok Jitiansing. Namun, lautan api berkecamuk untuk waktu yang lama dan sosok Jitiansing tidak muncul lagi. Tidak lama kemudian, lima komandan penjaga tiba dan terbang ke sisi Heavenly Wind Fury Bird. Ketika mereka melihat bahwa kedua pegunungan telah berubah menjadi lautan api, mereka langsung terkejut dan berteriak bingung. Angin surgawi senior, apa yang terjadi? Angin surgawi senior, mengapa Anda membakar beberapa gunung herba? 680. Meski kekuatan dan status kelima komandan penjaga lebih rendah dari Fury Bird, mereka tetap sangat menghormati Fury Bird. Mereka biasanya sangat menghormati Fury Bird of Heavenly Wind. Ketika mereka membuka mulut, mereka akan selalu memanggilnya senior. Mereka tidak berani meremehkannya sedikitpun. Namun, pemandangan di depan membuat mereka ketakutan dan tidak bisa tenang. Oleh karena itu, kelima komandan semuanya membuka mulut untuk mengajukan pertanyaan, nada mereka cemas dan bingung. Fury Bird of Heavenly Wind menahan amarahnya dan menjelaskan dengan suara rendah, mengapa saya menyalakan api tanpa alasan. Bukankah karena seorang bajingan kecil mendobrak masuk ke kebun herbal maka saya mengambil tindakan. Ketika kelima komandan mendengar ini, mereka mengerti alasannya dan dengan cepat mencari jejak si penyusup. Seseorang masuk ke kebun herbal. Siapa yang begitu berani? Apakah mereka lelah hidup? Senior Fury Bird, apakah kamu yakin hanya satu orang yang masuk ke kebun herbal? Kebun herbal dilindungi oleh susunan tingkat jiwa. Siapa yang dapat memecahkan susunan tingkat jiwa dan masuk? Mungkinkah itu seorang kultifator tingkat jiwa? Mana orang itu? Kenapa tidak ada jejaknya? Fury Bird of Heavenly Wind sangat jengkel dengan pertanyaan dari lima komandan, dan dia meraung dengan marah, kalian semua, tutup mulut. Bajingan kecil yang masuk ke kebun herbal telah terbakar menjadi abu oleh angin dan apiku. Saya akan melaporkan masalah ini ke keluarga utama dan bertanggung jawab. Saya tidak membutuhkan Anda junior untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Fury Bird telah menjaga kebun herbal selama ratusan tahun dan statusnya jauh lebih tinggi daripada lima komandan. Ketika kelima komandan itu melihat dia marah, mereka segera tutup mulut dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Semua orang terdiam sesaat sebelum salah satu komandan menyarankan, semuanya, mari kita merapal mantra untuk memadamkan api secepat mungkin. Komandan lainnya dengan cepat mengangguk setuju. Ya, kita tidak bisa membiarkan api menyebar atau itu akan mempengaruhi lebih banyak pegunungan herbal. Saat ini, kita hanya bisa memadamkan api terlebih dahulu. Mari kita bekerja sama untuk menurunkan hujan. Dengan begitu, kita bisa lebih cepat memadamkan api. Saat semua orang akan merapal mantra untuk membuat hujan, cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba terbang keluar dari lautan api di bawah. Us. Cahaya kemasan yang suci dan kaya itu langsung keluar dari lautan api dan terbang ke langit tidak jauh. Ferry Bird of Heavenly Wind dan kelima komandan menatap kosong ke arah bola cahaya kemasan. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa itu adalah segel emas seukuran rumah. Permukaan segel emas itu diukir dengan runeroh dan gambar gunung dan sungai. Ada juga naga dewa dan burung phoenix terbang yang diukir di atasnya, yang terlihat sangat hidup. Seluruh segel emas memancarkan aura suci, mengandung aura agung, serta aura dominan yang meliputi gunung dan sungai. Dengan pengetahuan tentang Ferry Bird dan kelima komandan, mereka dapat mengetahui secara sekilas bahwa segel emas ini benar-benar merupakan harta sihir tingkat jiwa. Pada saat ini, segel emas harta karun ajaib memancarkan cahaya kemasan, dan seorang pemuda berjubah putih muncul dari udara tipis. Itu Ji Tian Xing. Dia menyikat lengan jubah putihnya dengan senyum di wajahnya. Dia benar-benar tidak terluka. Ketika badai api menghantamnya, dia mengeluarkan segel pegunungan dan sungai pada saat kritis dan terjun ke segel emas tanpa ragu-ragu. Ketika kaisar memberinya segel pegunungan dan sungai, tutor kekaisaran telah memberitahunya bahwa segel pegunungan dan sungai dapat membantunya memblokir serangan fatal dari seorang kultifator Sol Revinemen Realm. Itu bisa menyelamatkannya sebanyak tiga kali. Harta ajaib yang telah disempurnakan oleh kaisar secara pribadi ini bahkan dapat memblokir serangan habis-habisan dari kultifator Sol Revinemen Realm. Ferry Bird of Heavenly Wind hanyalah kultifator Sol Revinemen Realm setengah langkah, River secara alami dapat memblokir badai yang menyala dan melindungi Jitian Sing dari bahaya. Jitian Sing menggunakan kultifasinya untuk mengecilkan segel pegunungan dan sungai sebanyak 10 ribu kali dan memegangnya di telapak tangannya. Dia menatap segel emas di telapak tangannya dan bergumam dengan puas, tidak buruk, tidak buruk. Kaisar telah berusaha keras, seperti yang diharapkan dari harta sihir tingkat jiwa. Pada saat ini, Ferry Bird of Heavenly Wind dan kelima komandan akhirnya sadar kembali. Ferry Bird of Heavenly Wind melebarkan matanya karena terkejut dan berteriak tak percaya. Bajingan sialan, kau masih hidup. Anda bukan siapa-siapa, bagaimana Anda bisa memiliki harta sihir tingkat jiwa? Ekspresi kelima panglima menjadi semakin menarik. Sementara mereka terkejut, mereka juga melihat Ferry Bird of Heavenly Wind dengan ekspresi aneh dan mau tidak mau bergumam. Bukankah senior Heavenly Wind mengatakan bahwa dia telah membunuh penyusup itu? Bagaimana mungkin anak itu masih tidak terluka? Siapa anak itu? Bagaimana dia bisa memasuki kebun herbal sendirian? Bagaimana dia bisa memecahkan susunan tingkat jiwa? Meskipun orang itu memiliki harta sihir tingkat jiwa, dia hanya berada di tingkat keempat dari tahap asal langit. Bagaimana bisa senior Heavenly Wind tidak membunuhnya? Kelima komandan telah ditempatkan di kebun herbal untuk waktu yang lama dan tidak pergi selama bertahun-tahun. Mereka tidak tahu apa-apa tentang dunia luar dan tidak mengenal Jitian Singh. Mereka hanya merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Siapakah Jitian Singh? Saat ini, Jitian Singh telah menyingkirkan segel pegunungan dan sungai. Dia memandang Ferry Bird of Heavenly Wind sambil tersenyum dan berkata dengan jijik, Burung bodoh, kamu telah mengecewakanku. Trik kecil ini tidak cukup. Saya tidak berpikir bahwa Anda, seorang kultifator rilem penyempurnaan jiwa setengah langkah, akan meminta bantuan ketika Anda tidak dapat mengalahkan saya. Tes-tes, lihat lima pembantu yang kamu bawa. Sampah macam apa mereka? Apakah Anda mencoba mengirim mereka ke kematian mereka? Ferry Bird of Heavenly Wind sangat marah hingga hampir memuntahkan darah. tubuhnya gemetar dan bulunya berdiri. Ah, Anda bajingan terkutuk. Reptil, binatang buas. Aku sangat marah. Hari ini, apapun yang terjadi, aku akan memotongmu menjadi berkeping-keping dan membakarmu menjadi abu. Ferry Bird of Heavenly Wind meraung dengan marah. Itu hampir mengamuk. Tubuhnya diselimuti api dan niat membunuhnya melambung ke langit. Itu telah menggunakan semua kekuatannya. Lima komandan juga sangat marah. Mereka memelototi Jitian Singh, berharap bisa mengulitinya hidup-hidup dan mencabut tendonnya. Namun, ketika mereka melihat Ferry Bird of Heavenly Wind hendak membakar lagi, mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka dengan cepat mencoba menghentikannya. Angin surgawi senior, harap tenang. Anda tidak dapat membakar lagi. Itu benar, senior Heavenly Wind, jika kamu menyerang lagi, seluruh kebun herbal akan menjadi lautan api. Itu benar. Jika seluruh kebun herbal hancur, kita semua bisa menggorok leher kita dan bunuh diri untuk menebus dosa-dosa kita. Angin surgawi senior, tolong hentikan. Serahkan bajingan kecil itu pada kami. Anda hanya perlu menonton pertempuran. Lima komandan mencoba membujuk Ferry Bird of Heavenly Wind saat mereka bergegas menuju Jitian Singh. Mereka takut Ferry Bird of Heavenly Wind tidak akan mampu mengendalikan dirinya sendiri dan membakar kebun herbal. Ferry Bird of Heavenly Wind menahan amarahnya dan harus tenang. Kecerdasannya tidak rendah. Setelah memikirkannya dengan tenang, ia mengerti bahwa Jitian Singh sengaja memprovokasi agar dia bisa menggunakan apinya untuk menghancurkan kebun herbal. Oleh karena itu, ia menekan niat membunuhnya dan tidak menyerang. Itu berdiri di langit malam dan menyaksikan pertempuran. Bagus. Saya ingin melihat apa yang Anda lima junior mampu lakukan dan apakah Anda dapat membunuh anak itu. Kelima komandan mengeluarkan senjata mereka dan menyerbu ke arah Jitian Singh dengan niat membunuh. Mereka ingin menyerangnya bersama. Jitian Singh berbalik dan melarikan diri tanpa ragu. Dia terbang menuju pegunungan lain yang penuh dengan tumbuhan. Dia sengaja melambat. Saat dia terbang di atas pegunungan, kelima komandan menyusulnya. Bunuh dia. Kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Semuanya, hati-hati. Jangan biarkan gunung ramuan terpengaruh. Terima kasih telah menonton.